Halo geng, apa khabar kita orang hari itu? Kita orang masih ingat dengan program Raka Muda? Sidak yang lahir sekitar tahun 90-an mesti ingat dengan program yang pernah jadi fenomena satu ketika dulu. Untuk maklumat kita orang juga, program Raka Muda merupakan satu inisiatif Kementerian Belia Nasukan atau KBS untuk menjadi platform pengisian masa berkualiti dan penyatuan perpaduan belia yang berumur 15 hingga 30 tahun. Program itu khusus untuk sidak yang berumur 15 sampai 30 tahun saja. Antara tiga fokus utama Raka Muda yang baru itu ialah untuk pertama, menghangatkan semula jenama Raka Muda kepada generasi kiri itu menerusi 10 gaya hidup yang diberi nafas baru. Kedua, membangunkan anak muda menerusi penerjemahan minat. Dan kecenderungan positif. Ketiga, sinergi dengan berbagai rakan strategi. Kinetok terdapat 10 gaya hidup dalam Rakan Muda sesuai dengan tren Masato, iaitu Rakan Aktif, Rakan Bumi, Rakan Demokrasi, Rakan Digital, Rakan Ekspresi, Rakan Litar, Rakan Mahir, Rakan Muzik, Rakan Niaga dan Rakan Prihatip. Haa, kepada sesiapa nak peminat, kita orang pergi ke laman web Kementerian Belia dan Sukan dan daftar untuk join aktiviti Rakan Muda yang diminat kita. Penyertaan si terhad kepada segi gaya hidup aja. Dengan join Rakan Muda, dapat jualah kita isi masa teruang dengan aktiviti yang sehat, di samping dapat ilmu dan geng-geng baru. Apa yang best, sudah kita join program Tok, kita orang akan dapat ganjaran berupa voucher, pembelian daripada rakan strategi sidak KBS, iaitu Grave, Lazada, Shopee dan Foodpanda. Ok, jangan lupa like, follow, subscribe media sosial Jabatan Penerangan Sarawak. Ok, ajakkan kita, jumpa lagi. Bye-bye!